Oke, pada kali ini, sesi kali ini kita akan belajar untuk membuat sebuah angle pipeflank seperti terlihat tampak dengan gambar di layar saya ini Anda perhatikan, disitu ada beberapa lubang, ada beberapa fitur yang nantinya kita akan belajar untuk membuat objek ini dalam sesi kali Ya, selamat datang para mahasiswa Kali ini saya akan memberikan online lecture dari kelas studio gambar Kita akan belajar beberapa fitur tambahan hari ini yaitu yang kemarin sudah kita belajar yaitu extrude ada di bagian sini nanti kita akan melanjutkan revolve dan sweep dan juga nanti ada perintah hole, trap, dan juga pattern untuk itu pertama kita akan buat sketch kita klik create sketch kita pilih bidang yang bagian xy, kita klik lalu kita akan buat polygon disini kita pilih yang circumscrub polygon kita klik lalu dia menanyakan titik pusat maka kita pilih ini adalah sebagai center atau titik pusat dari polygon tersebut terlihat disini polygon tersebut memiliki sisi 6 kita ubah menjadi 4 sehingga dia menjadi hujur sangkar lalu kita geser cruzernya sehingga memiliki radius 50 kita klik disitu, ini adalah sebuah polygon dengan sisi 4 yang kita biasa sebut hujur sangkar namun hujur sangkar ini perlu kita berikan constraint yaitu vertical dan horizontal constraint kita klik horizontal atau vertical kita pilih garis ini maka disini adalah horizontal constraint kita klik ini horizontal constraint klik ini horizontal constraint dan ini juga vertical constraint lalu dia menjadi sebuah polygon yang polygon constraint lalu kita tambahkan dimensi kita klik salah satu garis dan disitu adalah muncul dimensi 100 kita enter dan juga kita buat begini disini 100 disini ada adding this dimension oval constraint karena prinsipnya polygon adalah mempunyai panjang sisi yang sama maka dia memberingatkan kalau kita menambahkan dimensi akan menjadi over constraint maka disini di dimensi tersebut dikasih kurung yang artinya itu hanya menampilkan saja oke selanjutnya kita tambahkan lingkaran titik pusat disini kita buat lingkaran tersebut dengan diameter sekitar 60 kita klik lalu kita lakukan offset disini ada offset klik garisnya kita klik ke dalam maka dia menjadi offset kita klik disitu dan oke kita tambahkan dimensi untuk offset dari sini ke sini sehingga disitu muncul jar offset kita pilih ke dalam pan untuk jar offset lalu di kanan kita pencet oke kita selesai membuat sketch bagian bawah lalu kita klik stop sketch selanjutnya kita akan melakukan extrude disini ada extrude kita extrude permukaan ini permukaan ini dan juga permukaan ini kita bisa tarik ke atas dan kita bisa isi value nya yaitu 15 lalu kita klik oke nah ini adalah sebuah balok yang tadi sudah kita buat nah selanjutnya kita akan buat path untuk melakukan sweep maka disini kita pilih create sketch kita pilih sketch permukaan bagian sini ini adalah xz kita klik lalu untuk memudahkan tampilan saya klik disini adalah slice untuk melihat bagian tengah kita melakukan slice dari objek yang sudah ada lalu kita gunakan line kita klik seperti awal lalu kita tarik ke atas dengan jarak 30 disitu sudah 30 saya tinggal klik dan selanjutnya saya akan membuat langkungan maka untuk membuat langkungan saya juga klik kiri mouse dan saya tahan atau hold lalu saya drag mouse saya ke langkung sebelah kanan maka disitu akan terbentuk lengkungan yang otomatis tangent terhadap garis itu lalu saya lepas dan selanjutnya saya buat garis yang melanjutkan ini ke bagian kanan saya klik disitu di kanan nah disini terlihat ada lambang tangent disini namun disini nah saya bisa tambahkan konsulin tangent dari sini kesini maka otomatis dia menjadi tangent selanjutnya saya beri dimensi saya klik dari sini disini adalah 30 saya klik radiusnya disini radiusnya saya ambil dan juga perakhir disini saya klik maka disini selanjutnya saya tambahkan juga sudut dari garis ini saya klik di garis ini maka disini ada sudut kita klik kita isi 4.5 derajat ini adalah sudut lalu dari atas kanan dan cancel nah selanjutnya di bagian atas ini nantinya akan ada lens maka saya akan buat rectangle dengan 3 point rectangle lalu saya klik di bagian ujung garis tadi klik dan saya juga akan posisikan rectangle itu disini klik lalu saya geser ke bawah klik nah ini adalah muncul bidang 4 versi panjang sebagai acuan rectangle nah selanjutnya saya beri dimensi ini adalah ovalnya saya ambil 12 lalu dari garis ini ke garis ini ini adalah radiusnya itu saya 0 di kanan saya cancel setelah itu saya stop sketch maka kalau saya klik home view maka ini muncul basket seperti ini selanjutnya saya lakukan perintah reform saya klik reform saya klik bidang ini dan sumbunya adalah saya klik dari sini maka muncul sebuah reform dari bidang yang tadi kita klik ok nah kita muncul dua buah bidang ini selanjutnya kita akan membuat pipanya dari permukaan ini kita gunakan perintah sweep namun terlihat bahwa sketch yang tadi dibuat terlihat sudah tidak ada namun sketch tersebut akan muncul disini kita nyalakan sketchnya maka dia akan muncul kembali kita langsung saja menggunakan perintah sweep klik dari sini klik dari sini dan juga pathnya adalah dari sini kita gunakan perintah join lalu kita klik ok nah ini adalah sudah jadi sebuah angle pipe selanjutnya terlihat bahwa pipa ini masih padat untuk itu kita langsung kita sweep sekali lagi untuk melupakan namun kita klik bagian tengah saja dan pathnya adalah bagian sini kita gunakan perintah cut masa kita oke makanya kita tersebut terlalu kita bisa matikan sketchnya nah ini sudah jadi lalu saya akan tambahkan fitur tambahan contohnya disini ada press pull press pull ini juga bisa tergunakan untuk membuat bilet dan cara saya klik keempat sisi ini dengan mengenahan tombol shift di keyboard maka empat-empat garis tersebut secara otomatis terselect dan saya klik press pull lalu saya geser apa nah itu untuk membuat fillet lalu saya gunakan 15 radius nya lalu saya klik copy buat bubang disini dan perintah pull saya klik pull dan saya klik permukaannya dan disini diameternya kita buat 12 ke dalam kita gunakan all kalau bubang tersebut tembus dan untuk referensi kita harus pilih kita klik reference kita pilih tanggungan ini artinya bubang ini berada di pusat tanggungan tersebut lalu kita gunakan counter 4 untuk jenisnya ini adalah counter coordinate meter kita pilihkan 2 dulu lalu counter coordinate 12 dan dalam dari counter port tersebut adalah adalah 2 5 nya adalah counter port dia 2 counter diameter harus lebih besar dari diameter tapi bukan Ini adalah 20 Oke, 20 Cacau Kita ada nomornya 5 Nah, ini 7 Ya, 7 Terus, ini Setelah itu Kita klik Oke, nah ini adalah Contributor yang sudah Kita buang Nah, untuk Selanjutnya Contributor sebut akan kita lakukan Pattern Di sini ada pattern Kita pilih yang circular pattern Objectnya adalah Kita pilih object Bukan tadi Seperti seluruhan Lalu aksisnya adalah Dikaran ini Dan jumlahnya Saya buat 4 Dan saya ok Nah, di situ muncul Contributor dengan 4 Posisi Nah, selanjutnya Saya akan buat Lupang juga Di posisi sini Yaitu dengan cara Saya gunakan sketch Beribadu diameter Saya pilih permukaan ini Sebagai Acuman sketchnya Lalu Saya pilih titik pusat Dan saya Masukkan diameter Di sini merupakan Bit circular diameter Saya bilang 95 Selanjutnya Saya buat titik Untuk Menyarikan Satu Rekuensi Saya klik di sini Dan saya ok Namun titik tersebut Terlihat Belum sejajar dengan Titik pusat ini Saya gunakan Warisontal Funstreng Di sini Saya klik titik ini Dan saya titik Klik titik ini Saya melihat secara praktikal Dia Tekan Sejajar Lalu Saya stop sketch Karena disitu sketch yang Barusan saya buat Dan ada sebuah titik Saya klik Hole di sini Saya pilih Simple hole Lalu saya pilih titik tersebut Nah terlihat Pada saat Membuat hole Maka hole tersebut Akan tembus Sampai ke bawah Sebenarnya Mengenai pipan Itu tidak kita inginkan Maka Saya ubah ini ke distance Salah ke To Artinya lubang tersebut Kita spesifikasikan Kemana dia harus tembus Saya pilih bidang Maka dia hanya tembus Sampai ke bidang Tersebut Lalu diametri kita Terpake 12 Dan kita Selanjutnya Saya ketambahkan Tulir di sini Create Thread Lalu saya tinggal klik Lupang ini Dan saya Buat Standar ulirnya Di sini ada bermacam-macam Standar ulir Saya pilih ulir yang umum Yaitu M12-125 Ini adalah Ukuran ulir umum Nah di sini Kalau kita oke Maka dia akan terlihat Tampilan seperti ulir Namun di fusion Ulir tersebut Bisa dimodalkan Secara 3 dimensi Saya double-klik Di ulir tadi Lalu di sini ada Pilihan mode Saya klik Dan saya oke Maka ulir tersebut Secara real Dimodalkan secara 3 dimensi Selanjutnya Selanjutnya Saya akan Pattern Munir tersebut Ini akan circular pattern Saya klik Ceknya Objeknya ada Lingkaran Atau kuih Dan juga Kuih Aksesnya adalah Saya pilih Jumlahnya 8 Dan kita bisa Klik oke Dia butuh Beberapa saat Melakukan komentasi Sudah Selesai Selanjutnya Saya tambahkan Beberapa fitur Tambahan Yaitu Jika saya klik Kari sini Dan saya klik Classful Akan menjadi Fillet Kita bisa Gunakan Fillet Class 10 Terus Juga Di bagian Di sini Classful Kita akan Kita akan Fillet Di sini Classful Juga Lalu Saya bisa Tambahkan Bagian sini Menggunakan Pintah Center Saya klik Kari sini Dan saya Keser Di sini Ada Center Saya pilih Satu Dan juga Di bagian Bawah Center Di sini Satu Juga Nah Biasanya Di sebuah Pipa Memiliki Hubang Untuk Menempatkan Seal Nah Di sini Kita akan Membuat Sebuah Groving Yang Melingkar Sehingga Itu Menjadi Sebuah Seal Caranya Kita Create Sketch Di bidang Ini Ini Lalu Saya Slice Sehingga Saya bisa Melihat Tampak Di sisi Itu Dan Saya Gunakan Two Point Weight Angle Di posisi Ini Nah Setelah Itu Saya Bilih Dimensi Ini Dia Ini Dia Juga Dan Posisi Terada Pusat Lalu Saya Start Sketch Di situ Ada Profile Yang Siap Kita Gunakan Untuk Print Reserve Nah Untuk Memilih Profile Ini Karena Profile Terada Di Dalam Maka Saya Tidak Bisa Langsung Klik Caranya Saya Klik Kiri Saya Tahan Sehingga Muncul Pilihan Ada Profile Ada Face Saya Pilihan Profile Lalu Aksis Saya Gunakan Dari Sini Situ Otomatis Cut Ini Adalah Sebuah Grooving Selanjutnya Pun Juga Biasanya Ada Vile Oke Mencil Mereka Sorry Tidak Vile Tetapi Chamber Chamber Bagian Sini Kita Juga Bisa Melakukan Chamber Dengan Unequal Distance Contohnya Two Distance Kita Bisa Cut Bagian Sini Dan Bagian Sini Satu Sehingga Chamber Memiliki Cara yang Berbeda Yang Bagian Sini Satu Terus Bagian Sana Dan Sini Untuk Memudahkan Bahwa Sial Tersebut Mengisi Dalam Sisi Nah Selanjutnya Kita Minta Berapa Berat Dari Benda Ini Kalau Sudah Dilakan Manufacture Saya Bisa Klik Kanan Disini Ada Physical Material Saya Pilih Menggunakan Iron Saya Klik Dan Saya Drag Ke Bagian Situ Nah Tetapi Pada Umumnya Biasanya Bagian Bagian Ini Memang Dilakukan Proses Finish Image Ini Di Posisi Posisi Tentu Nah Untuk Itu Saya Bisa Lakukan Saya Klik Kanan Saya Klik Kanan Disini Ada Appearance Saya Klik Appearance Appearance Muncul Maka Disini Saya Bisa Gunakan Mental Dan Chrome Chrome Mungkin Saya Pilih Yang Still Disini Rest Saya Klik Saya Drag Ke Hari Ini Saya Pilih Disini Face Artinya Saya Memilih Hanya Permukaan Saja Saya Klik Lepas Disitu Maka Di Bagian Disini Bisa Secara Individu Kita Buat Berbeda Mungkin Saya Bukan Jari Lebih Jis Dia Ada Sisi Kilap Ada Bagian Tersebut Dilakukan Disini Saya Bukan Disini Dan Juga Di Bagi Disini Disini Bagaimana Bagi Sisi Bagi Bagi Sisi Dami Tsisi Bagi Nah ini perlu kekelipian Dalam melakukan assign Copy review Nah ini sudah kita assign beberapa appearance Sehingga temukan permukaan yang dilakukan proses lain Proses casting Karena material ini umumnya dilakukan proses casting dalam pembuatannya Kita selesai dan kita sudah menelesaikan sebuah objek yaitu angle flank pipe Terima kasih atas perhatiannya Silahkan mencoba Dalam dari Xperia Terima kasih